Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Taufik Hidayat Dengan nomor Induk Mahasiswa 2004065 Mahasiswa Aktif Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia Di sini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara membuat peta animasi temporal COVID-19 di Ibu Kota Jakarta Selanjutnya adalah dasar teori Perkembangan teknologi semakin memudahkan kartograf Untuk menggunakan media animasi dalam pembuatan peta Salah satu keunggulan menggunakan media animasi Ialah pengguna tidak hanya menerapkan skema pengetahuan slasial Namun juga skema temporal untuk menginterpretasikan kandungan informasi Selanjutnya adalah alat dan bahan Untuk alat sendiri kita memerlukan Quantum GIS versi 3.2 hingga 3.12 Di sini kita dapat memilih salah satu versi tersebut Yang kedua adalah plugin atau package Time Manager Yang akan saya sediakan link downloadnya di kolom deskripsi Yang ketiga adalah Microsoft Excel Dan untuk bahan sendiri kita memerlukan data penyebaran COVID-19 Dan batas administrasi Ibu Kota Jakarta Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari data COVID-19 Di sini saya akan mengunjungi salah satu situs penyedia data Yaitu Open Data Jakarta Klik di sini Dan tampilan Open Data Jakarta seperti ini Open Data Jakarta ini adalah situs penyedia data di Ibu Kota Jakarta Ada berbagai informasi data yang dapat kita ambil Salah satunya yaitu COVID-19 Setelah dibuka akan muncul beberapa data Yang disediakan oleh situs tersebut Salah satunya yaitu rekap data harian COVID-19 Perkelurahan Provinsi DKI Jakarta bulan Oktober 2020 Kita klik di sini Dan akan muncul data dari tanggal 1 hingga 31 Oktober Untuk mengunduhnya kita hanya klik unduh data di sini Dan secara otomatis akan terdownload Setelah terdownload mari kita untuk merapikan data yang telah didownload Setelah terbuka kita klik kolom A di sini Klik menu berdata di sini Pilih text to volume Pilih delimitator Klik next Uncheck list yang tab Dan checklist yang now order Lalu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah pemisah setiap kalimat Yaitu tanda koma Maka di sini saya mengisikan tanda koma Setelah terlihat garis pemisah seperti ini Klik finish Setelah itu kita perlu mengisikan waktu tanggal 1 Oktober 2020 di semua data ini Yaitu dengan mengganti ID ke lurahan menjadi Waktu Dan di sini isikan tanggal 1 Oktober 2020 Tanggal ini perlu diisikan terhadap semua data Setelah selesai kita klik set Lalu setelah itu Hal yang selanjutnya adalah Mendownload plugin time manager Klik di gigis Yaitu dengan mengunjungi Lampin time manager Klik di sini Klik di sini Langkah selanjutnya adalah membuka kigis 3.10. Setelah terbuka seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah klik plugin di sini, pilih manage dan install plugin, dan kita pilih install from zip. Kita klik titik 3 di sini dan cari time manager yang telah kita download. Klik open dan lalu klik install plugin. Lalu klik yes dan tunggu hingga selesai. Jika sudah selesai, maka akan muncul di sini time manager. Lalu klik close dan langkah selanjutnya adalah memasukkan data-data yang akan kita olah. Yang pertama adalah data COVID-19. Di sini klik layer, pilih add layer, dan pilih add delimited text layer. Lalu klik titik 3 di sini, kita pilih data COVID-19 bulan Oktober. Lalu jangan lupa di sini kita perlu memilih UTM zone 48S. Lalu klik add, dan klik close. Langkah selanjutnya adalah memasukkan data SHP batas administrasi kota Jakarta. Itu di sini add layer, lalu add vector layer. Dan klik titik 3 di sini. Dan kita masukkan batas administrasi DKI. Klik open, dan klik add. Langkah selanjutnya adalah menjoinkan data COVID-19 Jakarta ini dengan batas administrasi. Yaitu di kolom pencarian, klik join, attribute bar value. Di sini kita pilih input layarnya batas administrasi, di sini nama BC. Di input layar kedua kita isikan data COVID-19, di sini kita isikan kelurahan. Dan untuk join type-nya kita ganti ke ini. Lalu klik run, dan akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita export layer yang telah dijoinkan. Klik titik 3 di sini, simpan di mana akan kita simpan. Lalu klik OK. Oh, jangan lupa di sini kita memilih OTM-nya. Lalu klik OK. Dan akan tampilannya seperti ini. Sesudah muncul seperti ini, kita mengklasifikasikan terlebih dahulu data SAP COVID-19 ini. Klik kanan di SAP, klik properties, klik graduate, lalu kita masukkan value-nya positif. Lalu kita klik classify, dan akan muncul dari terendah hingga sangat tinggi. Klik OK. Dan akan seperti ini. Setelah itu kita klik setting di sini, add layer, kita masukkan SAP COVID-19, kita pilih start timenya waktu, dan klik OK. Checklist looping animation, lalu klik theme display option, kita hapuskan persenan hingga S ini. Lepas, lalu klik OK, dan klik OK. Lalu di sini kita pilih untuk minute-nya diganti menjadi days. Setelah itu kita bisa mencobanya. Serasa jika sudah cukup, maka langkah selanjutnya adalah export video. Setelah itu kita pilih export video, dan kita pilih folder penyimpanannya. Klik folder, lalu klik OK. Tunggu hingga selesai. Tunggu hingga selesai. Setelah selesai, pasti akan ada tampilan seperti ini. Kita klik OK. Lalu kita pergi ke folder yang tadi kita simpan, yaitu folder penyimpanan copy. Dan hasil dari export tersebut akan berbentuk VNG dari frame 60 hingga frame 30. Langkah selanjutnya adalah kita membuat VNG tersebut menjadi video. Saya di sini menggunakan aplikasi video editor bawaan dari laptop. Di sini kita bisa mengklik new video project, dan berikan nama. Lalu klik OK. Kita klik add di sini, dan pilih from this PC. Lalu kita masukkan frame 1 hingga 30. Setelah itu kita bisa mengklik plus in the storyboard. Lalu selanjutnya adalah mengganti durasi dari start and E. Di sini kita bisa mengklik CTRL A, dan klik Duration, lalu isikan 0,5. Setelah itu kita bisa mengganti ceknya dengan klik Duration. Maka akan hasilnya seperti ini. Setelah itu sudah cukup, maka lanjutkan selanjutnya adalah mengklik finish video, dan export. Kita export. Dan hasilnya akan seperti ini. Terima kasih telah menonton!